Puluhan warga tergabung dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau ASRI beruncuk rasa di depan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Masa mendesak polisi agar pimpinan Pondok Pes Al-Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan warga tergabung dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia atau ASRI untuk Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu siang kembali menggelar aksi demo di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Masa mendesak polisi segera menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang untuk ditetapkan sebagai tersangka. Hindari aksi anarkistis, aparat kepolisian juga menjaga ketat di depan gerbang kawasan Pondok Pes Al-Zaitun unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Sabtu siang terlihat memantau kondisi sebagian taman dan bangunan di pintu gerbang depan Pondok Pesantren. Ditemani sejumlah pegawainya, Panji Gumilang sempat menyapa sejumlah wartawan yang sempat menanyakan kondisinya di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kamis kemarin, Saudara Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang sempat tidak datang karena alasan sakit. Namun Sabtu siang, Panji Gumilang terlihat memantau taman dan bangunan di area gerbang depan Pondok Pesantren. Saat ditanya absen dari pemanggilan Baris Krim Polri, Panji Gumilang menyatakan bagian tangan kirinya sakit karena mengalami patah tangan sehingga tidak bisa memenuhi pemanggilan Baris Krim tersebut. Tangan kiri. Kenapa sih? Patah. Gibilan patah, kenapa?